Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan memberitahukan bagaimana cara pasang instalasi pipa paralon supaya nanti bisa menghancurkan kotoran yang ada di dalam pipa paralon instalasinya seperti ini disini saya memasang 2 stop keran stop keran yang dari tandon dan stop keran yang nanti buat memasukkan cairan yang ada di dalam pipa paralon seperti ini kurang lebih nanti pemasangan instalasinya nanti di atas ini saya memakai botol air mineral dan yang atas juga sama saya memodifikasi pipa paralonnya supaya nanti ketika pipa paralonnya mampet atau penuh dengan kotoran bisa saya hancurkan kotoran yang ada di dalam pipa paralon seperti ini instalasi yang ada di pipa input yang ke dalam tandon ini jalur pipa paralon yang dari sanyo disini saya menggunakan 1 stop keran dan 1 watermure nah dari sini nanti saya memasukkan botol air mineralnya dan ini watermure nanti saya buka supaya cairannya itu tidak masuk ke dalam tandon sekarang saya akan kasih tahu cara membuatnya 1 botol air mineral dan 1 pipa paralon ukuran setengah inch panjangnya kurang lebih 5 cm nanti disini saya bakar supaya nanti masuk ke dalam lubang botol ini proses pembakarannya supaya nanti pipa paralonnya bisa masuk ke dalam lubang botol karena pipa setengah inch tidak masuk ke lubang botol air mineral kalau saya memakai ukuran yang 3x4 lubangnya malah lebih kecil jadi lebih cocok memakai ukuran yang setengah inch disini nanti yang depan juga saya bakar supaya nanti bisa masuk ke instalasi yang ada di dekat tandon sama yang ada di atas tandon ini yang sudah saya bakar ini saya masukkan ke dalam botol air mineral supaya tidak ada kebocoran di botol maka nanti disini saya kasih lem fungsi lem supaya tidak ada kebocoran jangan lupa di atas botol air mineral kita lubangi supaya memudahkan memasukkan cairan yang nanti akan menghancurkan kotoran di dalam pipa paralon ini kurang lebih pemasangannya seperti ini ini nanti kita masukkan supaya air yang ada di dalam tandon tidak keluar maka stop keran ini saya tutup dan stop keran yang ini saya buka supaya cairan yang dari botol air mineral bisa masuk ke dalam pipa paralon dan yang ini yang instalasi di atas tandon pipa yang input dari sanyo disini nanti saya buka watermurnya supaya cairannya nanti tidak masuk ke dalam tandon ini nanti ditutup pakai plastik supaya cairannya tidak keluar dari pipa paralon botolnya saya masukkan dan jangan lupa ini ditutup cairannya nanti dimasukkan lewat sini jangan lupa stop kerannya dibuka supaya cairannya bisa masuk demikian video dari saya jika video ini bermanfaat silakan di share jika ada pertanyaan silakan ditanyakan jangan lupa video ini di subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video assalamualaikum abone ol abone ol